Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube Bayu Karunia Pernah gak sih teman-teman sekalian melihat kucing teman-teman sering menggaruk telinganya Apalagi mengarang hingga kesakitan atau telinganya gampang kotor Jadi berdasarkan pengalaman saya, hal ini bisa disebabkan dengan yang namanya kutu telinga atau tungau Kutu telinga atau tungau ini akan memakan sel kulit, darah, dan juga kotoran pada telinga kucing kita yang terjangkit Jika hal ini dibiarkan, maka bisa berakibat infeksi hingga merusak telinga kucing kita secara permanen Dan juga untuk info, tungau ini bisa menyebar atau menular ke kucing lain Jadi kemungkinan bisa mengenai telinga kucing yang lainnya juga Sehingga harus dipisahkan Bagi yang kucingnya sudah terkena kutu telinga ini bisa dipisahkan jauh dengan kucing lainnya Waktu itu kucing saya juga sering banget kena yang namanya tungau telinga ini Efeknya ya seperti yang saya katakan, sering menggaruk-garuk telinganya bagian dalam Bahkan sampai mengerang kesakitan Nah setelah dibawa ke dokter hewan, dicek telinganya Dan diambil sampel kotoran telinganya untuk dilihat di mikroskop Ternyata ada tungau nya ya teman-teman Akhirnya sama dokternya dibersihkan dan dikasih obat telinga yang bernama fat otik Diberikan 2 kali sehari dengan dosis 2 tetes di setiap pemberiannya Jadi sebelum dibersihkan, diteteskan terlebih dahulu Terus dipijet-pijet telinganya biar obatnya menyebar Setelahnya maka kotorannya akan keluar dan bisa dibersihkan dengan cotton bud atau kapas Alhamdulillah setelah diteteskan rutin Telinga kucing saya bisa sembuh dan sudah bersih Dan juga jarang bahkan tidak lagi menggaruk-garuk telinganya Karena keseringan menggaruk-garuk telinga juga bisa berakibat luka ya teman-teman Pada bagian luar telinganya malah bisa menimbulkan penyakit baru Karena semestinya yang bermasalah di dalam telinganya Eh kucingnya gak bisa garuk bagian dalam malah yang digaruk luarnya Apalagi kalau kukunya panjang dan juga tajam Bisa menimbulkan luka-luka berdarah Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu kelakuan kucing kita Apabila gerak-geriknya seperti yang saya sebutkan tadi Mulai sering menggaruk telinganya bagian dalam Dan disertai mengerang kesakitan Maka teman-teman bisa segera tindak cepat agar kedepannya tidak terjadi apa-apa Kan juga gak mungkin teman-teman harus menunggu kucingnya sampai kotor banget Telinganya baru diuruskan juga gak mungkin Maka kita harus segera menanganinya dengan cepat Oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu cara mengatasi tungau telinga kucing Berdasarkan pengalaman saya Jika suka dengan videonya silahkan di like Dan jika ingin mengetahui update terbaru dari channel ini Silahkan untuk di subscribe Kita akan bertemu di video selanjutnya Terima kasih